Mas, kalau ada kesempatan kayak, kalau di, sekarang kan kalau bisa dibilang Liga 1 merata nih Mas ya, gitu kan, merata. Kalau pengen main sama pemain siapa sih Mas kalau boleh tahu? Pengen ngerasain gitu, main sama siapa? Saya pengennya sih sama Stefano sih Mbak, Stefano Lili Pali. Kenapa Mas? Alasannya apa? Alasannya apa yang ingin main? Alasannya gimana ya? Dia orangnya pekerja keras Mbak, saya waktu itu di tim nasional juga saya lihat sehari-hari kakak Fanu seperti apa, dia selalu gym. Kalau kita lagi istirahat, dia pasti tak lihat, oh dia lagi nge-gym. Terus juga dia benar-benar nungguin totalitasnya di lapangan, dia benar-benar menikahnya terbaik. Untuk tim yang dia bela. Apalagi di tim nasional waktu, di ASEAN game, saya benar-benar lihat Stefano, apa, kakak Fanu itu luar biasa lah. Kalau di sekitar Bia Gawang, pasti leadernya Mas Andritani. Tapi kalau untuk pemain, kakak Fanu. Dia nggak banyak bicara, nggak banyak apa-apa, tapi dia benar-benar kerja keras di lapangan. Dia tuh juga di lapangan. Sisi positif dan negatifnya pasti ada ya Mas ya? Tapi yang pengen banget, pengen banget bisa diikuti dari sosok seorang dari Pali itu siapa. Apa sih Mas? Apa yang pengen banget bisa diterapkan? Mungkin waktu kalau kita masih tidur, istirahat. Kita memberikan waktu luang lah untuk kerja. Gym lah atau apa. Kita itu orang Indonesia itu belum ada. Kita waktu istirahat. Ya udah, istirahat. Tapi kalau orang-orang yang lain kan mungkin kakak Fanu kan memang bukan orang Indonesia. Asli lah ya. Dia kan orang Eropa, orang Buda. Cuman mungkin budayanya kakak Fanu kan, wah waktunya pemain istirahat ya sudah, saya gym, olah raga lah. Mungkin kalau kita sehari latihan cuma sekali, mungkin kalau kakak Fanu bisa sehari dua kali. Dia nambah sendiri. Berarti yang perlu dicontoh itu dari sosok Lili Pali itu lebih ke semangatnya ya Mas ya? Kerja kerasnya ya?